Intro 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 Satuan Korem 011 Lila Wangsa mengikuti acara penanaman pohon secara serentak terpusat di seluruh Indonesia Kegiatan yang digelar oleh TNI AD dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau HJK TNI AD ke-78 tahun 2023 dengan tema TNI AD bersama rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI Ya Tuhan kami kuatkan persatuan dan kebersamaan kami Dalam agenda itu Satuan Korem 011 Lila Wangsa juga menanam pohon berbagai jenis sebanyak 2.900 batang Kegiatan penanaman ribuan berbagai jenis pohon yang bermanfaat untuk alam dan masyarakat dilakukan secara serentak tersebar di sembilan kodim yang ada di jajaran Korem 011 Lila Wangsa Komandan Korem 011 Lila Wangsa Kolonel Cavalry Kapti Hertan Tiawan mengatakan saat ini aksi pembersihan lingkungan dan penghijauan di Indonesia bahkan dunia sedang digalakkan termasuk di Provinsi Aceh Rangkaian kegiatan hari Juang Kartika yang ke-78 tahun 2023 hari ini kita melaksanakan penanaman pohon serentak di seluruh kodim jajaran Korem 011 Lila Wangsa khusus untuk kodim Macau Utara sendiri hari ini kita menanam 200 pohon dari berbagai jenis tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasat bahwa kita juga selain penanaman pohon juga ada pembersihan sampah-sampah plastik yang berada di pinggir pantai menurutnya kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan yakni membuang sampah, sembarangan dan kurangnya aktivitas penghijauan bagi lingkungan dapat menyebabkan populasi pencamaran lingkungan yang tidak sehat terlebih dapat mengakibatkan bencana alam tanah longsor hingga mudahnya dapat menimbulkan berbagai penyakit di lingkungan masyarakat dan rem berharap kepada semua pihak untuk menjaga dan merawat pohon yang sudah ditanam dia juga mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat agar melakukan hal-hal positif seperti penghijauan dan melakukan pembersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk pemeliharaannya kita laksanakan secara berlanjut terus sehingga apa yang kita tanam hari ini bisa berhasil digunakan harapan kita ya seluruh komponen masyarakat bisa mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia terima kasih